Terima kasih. Tidak bisa memiliki telapak tangan yang halus. Sebab ada beberapa care untuk menghaluskan kulit telapak tangan Anda. Kepercayaan diri juga bisa menurun jika Anda memiliki tangan yang kasar. Perasaan malas untuk bersentuhan langsung dengan orang lain, apalagi dengan lawan jenis. Minder? Pastinya. Bahkan tak jarang Anda akan cenderung menarik diri dari lingkungan dan enggan melakukan salaman pada orang lain. Inilah mengapa kita perlu mengulas bagaimana care untuk menghaluskan telapak tangan. Agar tingkat kepercayaan diri Anda meningkat dan rasa minder Anda hilang, mari simak penjelasan berikut ini. 1. Menggunakan olesan jeruk nipis Jeruk nipis merupakan salah satu buah yang paling banyak dimanfaatkan dalam hal kecantikan dan kesehatan. Kandungan fit C yang kaya ternyata cukup baik untuk tubuh kita maka tak salah lagi jika beberapa produk kosmetik seperti lip balm terdapat ekstrak jeruk. Selain itu, jika Anda pergi ke salon, kemudian melakukan facial, pihak salon akan menambahkan vitamin C untuk wajah Anda. Jika pemakaian jeruk nipis ini diaplikasikan dalam telapak tangan, ternyata sangat bermanfaat. Antara lain mampu menghaluskan telapak tangan. Sebab jeruk nipis ini bisa membantu untuk mempermudah dalam pengangkatan sel kulit mati. Jadi bagian yang kasar tadi akan dibantu pelepasan sel kulit mati. Kemudian diganti dengan sel kulit baru yang memiliki permukaan halus. Namun ada beberapa catatan dalam pemakaian jeruk nipis ini. Usahakan jangan menggunakan olesan jeruk nipis pada bagian tangan yang terdapat luka, entah luka lama atau baru. Sebab bisa menyebabkan luka semakin perih. Karena fit C ini akan sangat mudah bereaksi dengan darah dan daging manusia. 2. Menggunakan air garam Selain menggunakan jeruk nipis, care agar kulit telapak tangan halus adalah dengan menggunakan air garam. Kandungan dalam garam bisa membantu dalam proses pengelupasan kulit mati, sehingga keadaan kulit yang baru menjadi lebih lembut dan halus. Baka juga, care merawat kuku dengan air garam. 3. Minyak kelapa Selain menggunakan air jeruk nipis dan air garam, minyak kelapa juga ampuh untuk menghaluskan kulit tangan Anda. Kandungannya dapat membuat kulit telapak Anda lebih lembab dan tidak kering. 4. Aloe vera Lidah buaya Sudah bukan menjadi barang baru lagi memanfaatkan lidah buaya dalam hal kecantikan. Memang secara klinis, khasiat yang diberikan oleh tanaman lidah buaya ini mampu kecantikan, seperti mencegah penyebab kerusakan pada rambut. Selain itu, Anda tidak perlu pusing mencari-cari di mana keberadaannya, sebab tanaman ini sangat mudah dijumpai dan biasa dibudidayakan. Nutrisi yang ada dalam lidah buaya mampu membuat tangan Anda halus, lembut, dan lembab. 5. Ampas sisa kopi Memang lezat menyantap kopi di pagi hari. Tapi tunggu dulu, selain memiliki cita rasa yang khas, kopi juga mempunyai manfaat lain. Salah satunya adalah menghaluskan kulit telapak tangan Anda bagaimana mungkin? Kandungan dalam kopi terdapat zat-zat yang mampu bekerja untuk mengangkat selek kulit mati. Itulah mengapa beberapa produk kecantikan juga menambahkan kopi dalam salah satu bahan-bahan dasarnya. 6. Sabun cair dengan kandungan skrup Mengapa telapak tangan bisa kasar? Sebab kulit telapak tangan kering, sehingga perlu dilembabkan. Lalu apakah sebatas itu? Tidak, jadi selek-selek kulit mati yang ada di telapak tangan diangkat. Baru kemudian dipertahankan kelembabannya. Bagaimana? Salah satu caranya menggunakan skrup atau butiran-butiran halus yang berguna untuk mengangkat selek kulit mati. Penggunaan skrup ini juga bisa digunakan di wajah untuk mengganti dengan kulit baru yang lebih bersih dan halus. 7. Shea butter Shea butter sering digunakan oleh orang-orang dewasa. Selain berguna sebagai krim anti-penuaan di ini, shea butter juga digunakan untuk melembabkan kulit telapak tangan Anda. Kandungan minyak dalam komposisinya mampu melembutkan telapak tangan Anda yang sekarang kasar. Anda cukup menggunakannya dua kali salam satu hari setiap pagi dan malam hari sebelum tidur. 8. Tepung jagung atau maizena Bagi wanita yang gemar memasak, pasti sudah tidak asing dengan tepung jagung atau biasa dikenal sebagai tepung maizena. Dalam hal masak-memasak, tepung ini digunakan untuk membuat masakan Anda lebih nikmat dan teksturnya juga lebih pas. Ternyata, tepung ini juga bermanfaat lin, yakni dalam hal kecantikan. Salah satunya membuat kulit telapak tangan Anda menjadi lembut. 9. Mentega Biasanya penggunaan mentega banyak dilakukan untuk masak-memasak. Tapi jangan salah, ternyata mentega ini bisa juga dipakai untuk menghaluskan kulit Anda. Kandungan minyak yang ada di dalamnya bisa membantu mengontrol minyak yang ada di dalam tubuh. Oleh sebab itu, pemakaian secara rutin bisa membantu kulit telapak tangan Anda halus. 10. Garam dan campuran minyak zaitun Jangan salah, garam yang terkenal memiliki cita rasa asin ini memiliki manfaat dalam hal kecantikan. Salah satunya adalah membantu menghaluskan kulit telapak tangan Anda penggunaan secara rutin dan berkala akan memberikan hasil yang maksimal. Selain itu, garam juga dipercaya mampu membuat otot tubuh Anda menjadi rileks. Tidak percaya, silahkan buktikan. Baka juga, kero merawat rambut rontok dan kering dengan minyak zaitun. 11. Minyak zaitun, olive oil Dalam dunia kecantikan, sudah tidak diragukan lagi menggunakan minyak zaitun. Kandungan alaminya mampu membuat kulit Anda tetap sehat. Salah satu khasiatnya adalah mampu membantu mengangkat selek kulit mati. Juga digunakan sebagai pelembab kulit yang ampuh mengatasi kulit kering. Tak heran jika banyak produk kecantikan mengaplikasikan dan memasukkannya dalam tabel bahan-bahan dasar utama. 12. Minyak almond Minyak almond juga sama tenarnya dengan minyak zaitun dalam hal kecantikan. Khasiatnya mampu membantu mengatasi kulit kering dengan kero membantu mengontrol minyak dalam tubuh. Minyak almond ini juga berguna untuk melembabkan kulit tubuh Anda, termasuk telapak tangan. Care penggunaan bahan untuk menghaluskan kulit telapak tangan. 1. Jeruk nipis Sudah diuraikan tadi ulasan mengenai jeruk nipis yang bermanfaat untuk tangan. Berikut ini akan dibahas mengenai bagaimana care penggunaannya. Gunakanlah satu buah jeruk nipis digepuk, boleh dengan menggunakan kayu atau dipukulkan ke lantai. Fungsinya agar permukaan jeruk nipis tersebut menjadi lembut dan mengandung banyak kandungan air belahlah menjadi dua bagian. Gosok-gosokkanlah ke permukaan tangan secara rata, jauhi permukaan kulit yang terdapat luka. Tunggulah beberapa menit sampai ulasan jeruk benar-benar kering bilas menggunakan air bersih. Ulangi kegiatan ini sehari sekali minimal. 2. Air Garam Air yang mengandung garam juga dipercaya mampu menghaluskan kulit. Berikut adalah ulasan care penggunaan air garam untuk membantu kulit menjadi halus. Tuangkan air hangat dalam panci sekitar 2-3 liter. Campurkan dengan garam biasa. Rendam tangan Anda ke dalam sambil digosok-gosokkan antar permukaan dan selas-selajari selama beberapa menit. Bilas dengan menggunakan air dingin. Keringkan dengan menggunakan lap halus atau handuk tambahkan body lotion pada permukaan tangan untuk membantu memaksimalkan hasilnya. 3. Minyak kelapa Minyak kelapa selain baik untuk kesehatan rambut, juga baik untuk menghaluskan kulit tangan. Selain itu manfaatnya adalah untuk membuat kulit tangan Anda lebih lembab. Berikut caranya. Gosok-gosokkan minyak kelapa pada permukaan kulit Anda secara merata tunggulah sampai beberapa menit. Rekomendasi sampai kurang lebih 15 menit. Bilas tangan Anda menggunakan air biasa. Jangan pernah menggunakan sabun, meskipun tangan Anda akan terasa berminyak. Tapi justru minyak yang tertempel inilah yang sangat efektif untuk menghaluskan kulit Anda. Gunakan care-care ini sampai sebelum tidur, keesokan harinya tangan Anda masih merasakan sedikit lembab pada lidah buaya, aloe vera, banyak produk kecantikan dan kesehatan yang merekomendasikan penggunaan aloe vera. Khasiatnya sudah tidak diragukan lagi. Selain mudah didapat, care menggunakan aloe vera untuk menghaluskan kulit juga sederhana. Berikut ini langkah-langkahnya. Ambil lidah buaya secukupnya, paling tidak satu daun saja belah menjadi dua bagian. Ambil cairan yang ada pada daun lidah buaya. Gosok-gosokkan pada telapak tangan Anda. Tunggulah sampai cairan yang ada di telapak tangan tersebut mengering. Bilas menggunakan air bersih jika sudah kering. 4. Ampas kopi Selain menjadi salah satu minuman favorit sebagian besar masyarakat Indonesia, ternyata kopi sangat baik untuk kesehatan. Salah satu khasiatnya adalah mampu mengangkat selmati. Bagaimana penggunaannya dalam menghaluskan kulit? Jangan buang ampas sisa kopi yang Anda minum. Sisihkan pada gelas usap ampas kopi tersebut pada telapak tangan Anda. Gosok-gosokkan pada telapak tangan Anda. Tunggulah sampai beberapa menit. Usahakan lebih dari 5 menit. Bilas dengan menggunakan air bersih 5. Sabun yang mengandung skrup. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, bahwa untuk menghaluskan kulit telapak tangan salah satu caranya menggunakan sabun yang mengandung skrup. Ini bisa digunakan untuk mengangkat selet kulit mati. Bagaimana caranya? Tuang secukupnya pada telapak tangan Anda. Sabun tersebut gosok-gosokkan sampai berbusa sampai beberapa menit. Biarkan sebentar. Bilas dengan menggunakan air bersih 6. Tepung jagung. Tepung jagung atau maizena ini bisa digunakan untuk membuat kulit telapak tangan Anda halus. Caranya adalah, ambil 6 sendok makan tepung jagung. Campurkan dengan air hangat secukupnya. Masukkan telapak tangan Anda pada campuran air dan tepung maizena. Tadi bilas dengan air bersih untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Anda bisa mengaplikasikan care ini dalam beberapa waktu sesering mungkin. Bahkan tambah sering menggunakannya, tambah efektif pula hasilnya. 7. Mentega. Sebelum tidur, care ini bisa digunakan untuk membantu menghaluskan kulit telapak tangan Anda. Cukup hanya dengan berbahan dasar mentega yang ada di dapur rumahan Anda. Langkah-langkahnya adalah, aplikasikan ini sebelum tidur. Ambil mentega secukupnya oleskan pada kulit telapak tangan Anda tutupi dengan menggunakan sarung tangan. Gunanya adalah agar mentega ini tidak lengket kemana-mana saat Anda tidur. Lakukan dalam beberapa malam agar hasilnya maksimal 8. Garam dan minyak zaitun. Rasanya yang terkenal asin, garam menjadi salah satu care untuk menghaluskan kulit telapak tangan Anda. Caranya adalah, ambil garam secukupnya campurkan dengan beberapa tetes minyak zaitun. Oleskan pada telapak tangan Anda secara merata gunakan beberapa kali agar hasilnya lebih maksimal pada minyak zaitun. Memang sudah bukan hal baru, menggunakan minyak zaitun dalam hal kecantikan dan kesehatan. Caranya adalah, ambil minyak zaitun sebanyak 4 sendok teh. Tambahkan gula secukupnya gosok-gosokkan pada telapak tangan selama kurang lebih 2 menit bilas dengan menggunakan air bersih. Inilah beberapa tips dan care untuk menghaluskan kulit telapak tangan Anda. Selamat mencoba!